Bagaimana teknisnya? Nah, setelah kita menyiapkan dokumen, maka nanti tibalah saatnya kita berhadapan-hadapan dengan namanya asesor. Bapak dan Ibu sebagai peserta namanya asesi. Di sinilah saatnya Bapak dan Ibu menunjukkan kompetensi Anda kepada asesor. Tidak bersama-sama, hanya ada dua orang, hanya ada kau dan aku, hanya ada asesor dan asesi. Jadi nanti prinsipnya, saya bertanya, mana bukti-bukti yang menunjukkan portafolio bahwa Bapak dan Ibu memahami tiga kompetensi tadi, integritas, pemahaman materi, keterampilan, ini dokumennya. Nanti asesor akan memeriksa dokumen. Bukan bisa dokumen. Nah, jika dokumennya lengkap, kita nanti akan melakukan namanya wawancara. Jika belum lengkap, nanti harus melengkapi. Nah, pada saat wawancara, ketika kita dianggap memadai, itu langsung dinyatakan kompetensi. Karena dokumennya lengkap, wawancara bisa menjawab pertanyaan, karena bisa jadi, dokumen lengkap. Mana materi penyuluhannya? Ini Pak, ada 100 halaman, memuat di luas topik. Nanti asesor akan bertanya, coba jelaskan materi yang ada di bahan yang Anda siapkan. Kita tidak bisa menjawab. Nah, berarti dianggap belum memadai. Atau, buktinya adalah kita bahkan penyuluhan. Apa buktinya? Foto. Foto saja tidak bisa menjamin bahwa kita memahami materi anti korupsi. Dengan adanya foto, bukan tidak menjamin bahwa kita bisa melakukan penyuluhan. Oleh karena itu, diharapkan buktinya ada beberapa video. Tapi bagaimana kalau kita waktu itu tidak ada dokumentasi video? Nah, jangan takut, Pak dan Ibu. Walaupun portfolio-nya belum memadai, tapi nanti asesor bisa melakukan uji kompetensi lainnya. Dengan cara apa? Unjuk kerja. Jadi, ini foto yang menunjukkan bukti saya melakukan penyuluhan. Tapi foto ini tidak bisa menjelaskan. Oleh karena itu, silakan Bapak dan Ibu melakukan penyuluh kerja. Bagaimana cara Bapak dan Ibu menyuluh sesuai dengan yang ada di foto. Seperti itu. Atau dokumennya kurang lengkap. Nanti ada tesor tulis, ada teslisan. Sampai benar-benar asesor yakin yang bersangkutan kompetensi atau belum kompetensi. Jika asesor menyatakan bahwa asesor kompetensi, maka nanti akan dilaporkan kepada LSP. Nanti LSP akan melakukan sedang pleno untuk menerima atau tidak rekomendasi asesor. Dan setelah dicatakan rekomendasi diterima, kita ajukan sertifikat kepada BNSP. Dan nanti BNSP akan mengeluarkan sertifikat. Dan diberikan kepada Bapak dan Ibu. Sehingga berhak mendapatkan sertifikat kompetensi. Itu adalah Bapak dan Ibu perjalanan panjang untuk mendapatkan sertifikat. Informasi lebih lanjut, klik di sini ya!